Mohon izin yang mulia, nota pembelaan saya hari ini saya tulis sendiri sebagai curahan kata hati saya dan izinkan saya untuk memberikan kepada yang mulia satu buah kopi. Nota pembelaan saya hari ini saya beri judul Surat Dari Balik Jeruji. Jika Tuhan mengizinkan, saya ingin kembali memeluk putra putri kami. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum dan para penasehat hukum yang saya hormati serta hadirin yang saya muliakan. Sekalipun dalam kejatuhan yang sangat dalam saat ini, saya tetap bersyukur Tuhan memberikan kekuatan luar biasa hingga saya mampu menghadapi semua ini dan sekarang bisa membacakan di depan Majelis Hakim yang mulia dan masyarakat yang menyaksikan persidangan ini. Membajakan sebuah surat, sebuah nota pembelaan pribadi saya. Semoga pembelaan ini dapat didengar secara utuh dan dipertimbangkan dengan jernih sebelum terlalu jauh menghakimi saya atas segala tuduhan kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Dari Balik Jeruji di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Sebuah nota pembelaan dari seorang perempuan yang disakiti dan dihujam jutaan tuduhan, stigma, fitnah atas apa yang tidak pernah dilakukan. Sebuah nota pembelaan seorang ibu yang dipisahkan paksa dari anak-anaknya hanya dengan dasar tuduhan yang rapuh dan mengada-ngada. Huruf demi huruf dan setiap kata yang saya tuangkan di sini mengalir membawa ingatan pada orang-orang tersayang di luar sana. Khususnya anak-anak di rumah dan di sekolah, suami yang telah ratusan hari berpisah sejak ditahanan di Mako Brimob, hingga orang tua dan seluruh sahabat yang juga ikut merasakan derita yang kami alami. Namun lebih dari itu, coretan pena di lembar kertas putih ini berulang kali saya rasakan seperti irisan luka yang disobek paksa kembali dan seperti pisau yang disayatkan lagi pada perih luka yang belum pernah sembuh hingga saat ini. Berkali-kali, yaitu ketika saya harus menjelaskan apa yang terjadi pada sore hari di rumah kami di Magelang, 7 Juli 2022 lalu. Saya mengalami kekerasan seksual dan dianiaya oleh orang yang selalu kami percayakan dengan sangat baik yang kami anggap keluarga. Kejadian sangat pahit yang justru terjadi di hari pernikahan kami yang ke-22. Di sisi lain, jutaan hinaan, jemoh, bahkan penghakiman telah dihujamkan kepada saya. Bahkan dalam perjalanan setelah persidangan, saya melihat dari mobil tahanan banyak sepanduk berisi makian dan paksaan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman-hukuman yang menakutkan. Hukuman yang tidak sanggup saya bayangkan. Tidak sedikitpun pernah terpikirkan peristiwa memalukan ini terjadi merenggut paksa kebahagiaan kami. Seringkali saya merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini lagi. Namun saya bersyukur, ingatan tentang pelukan, senyuman, bahkan air mata suami dan anak-anak menolong saya ketika dunia seolah tak lagi menyisakan sedikitpun harapan akan keadilan. Begitu juga bayangan tentang apa yang diajarkan almarhum ayah saya puluhan tahun lalu untuk tetap tegar menjalani kehidupan. Majelis Hakim Yang Mulia, kalaulah saya boleh berharap jika Tuhan mengizinkan semoga saya bisa kembali memeluk putra-putri saya pelukan yang paling dalam merasakan hangat tubuh mereka dalam kasih sayang seorang ibu. Yang Mulia, apa yang saya sampaikan di surat ini bukanlah pembenaran ataupun sangkalan terhadap peristiwa yang saya alami. Sesuatu yang tidak pernah saya inginkan, sedikitpun tidak pernah. Sebuah kejadian yang akhirnya merenggut kebahagiaan keluarga sekaligus kehormatan saya sebagai perempuan. Surat ini saya tulis sebagai penjelasan saya secara langsung di depan persidangan yang sangat terhormat ini bahwa saya tidak pernah sekalipun memikirkan apalagi merencanakan ataupun bersama-sama berniat membunuh siapapun. Majelis Hakim Yang Mulia para jaksa penuntut umum dan para penasihat umum hukum yang saya hormati. Pada hari ini saya sebagai perempuan dan istri dari Bapak Ferdi Sambo seorang ibu dari empat orang anak yang harus saya tinggalkan untuk menjalani proses hukum sebagai terdakwa pembunuhan berencana yang bahkan minggu lalu saya telah dituntut pidana penjara selama 8 tahun. Di saat proses hukum yang berjalan mencari keadilan bagi korban saya dihadapkan dengan tudingan serta fitnah oleh banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan pejabat publik yang ikut beramai-ramai membantah dan mengucilkan saya sebagai korban kekerasan seksual. Majelis Hakim Yang Mulia dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya fahami tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral. Untuk itu pembelaan saya hari ini akan saya mulai dengan menceritakan secara singkat riwayat hidup saya. Majelis Hakim Yang Mulia para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati saya dilahirkan dari rahim ibu seorang pendidik dan sosok ayah seorang tentara. Saya sangat terkesan bagaimana ibu saya yang seorang guru SMA mengajarkan ketulusan dan nilai-nilai kehidupan. Sementara dari ayah saya belajar tentang kedisiplinan dan ketegaran dari setiap tantangan hidup yang saya alami. Ayah saya Purna Wirawan dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat. Terakhir beliau menjabat sebagai Direktur Seni Angkatan Darat Mabes Angkatan Darat. Dan kecintaan beliau terhadap tanah air juga sangat kuat dalam ingatan kami anak-anaknya. Meskipun saya perempuan kedua orang tua saya menuntut semua anak-anaknya memprioritaskan pendidikan. Saya menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Jakarta. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Semangat dari orang tua telah mendorong saya untuk selalu berprestasi. Di antara peserta didik termasuk ketika saya menempuh pendidikan di luar negeri saya mendapatkan penghargaan menambah semangat dan rasa cinta terhadap dunia pendidikan. Saya banyak belajar dari kedua orang tua tentang nilai hidup, kesetiaan, ketegaran, serta mencurahkan perhatian penuh terhadap keluarga. Hingga saat ini nilai hidup mereka adalah inspirasi sepanjang hidup yang tidak akan pernah saya lupakan. apalagi hidup sebagai anak dalam keluarga tentara, kedisiplinan, ketegaran, dan kesabaran selalu menjadi landasan yang menguatkan saya dalam menjalani hidup ini. Dari ibu, seorang guru SMA, saya belajar mengasihi, berbuat baik untuk siapa saja, dan dipacu untuk mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya. Dari lubuk hati yang terdalam, izinkan saya berterima kasih kepada ayah dan ibu saya yang sudah mendidik, mengasihi, dan memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik dalam hidup saya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ibu saya harus bersedih dikarenakan peristiwa yang saya alami. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam usia belasan tahun, saat saya sekolah di SMP Negeri 6 Makassar, Tuhan mempertemukan saya dengan Bapak Ferdi Sambung. Saat itu, sewajarnya siswa SMP, kami berinteraksi sebagai teman sekolah, belajar bersama, bermain, dan bersendagurau. Kemudian, saya melanjutkan sekolah di SMA yang berbeda. Sekalipun demikian, kami tetap menjalin komunikasi dengan baik. Selanjutnya, Bapak Ferdi Sambung menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Hingga kemudian, kami dipertemukan kembali, disatukan, dan mengucap janji setia dalam pernikahan di Altar Gereja pada tanggal 7 Juli 2000. Saya sangat bersyukur, bangga, dan bahagia memilih seseorang yang saya cintai, Inspektur 1, Ferdi Sambung, Sarjana Hukum, sebagai pasangan hidup saya. Saat itu, suami saya masih menjalankan tugasnya di Pores, Jakarta Timur. Sejak saat itu, saya memasuki hidup baru sebagai seorang istri Polri, seorang bayangkari. Menjadi istri Polisi, mengajarkan saya untuk senantiasa menjalankan multiperan dan tanggung jawab, baik kepada keluarga dan juga organisasi bayangkari secara seimbang. Saya belajar tentang bagaimana istri harus mendampingi suami dan mendapat bimbingan dan pengalaman dari para senior di bayangkari. Selain itu juga, kita berbagi suka dan duka dalam mendampingi suami tercinta, mendapatkan berbagai ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Tekad saya pun dalam berorganisasi bayangkari adalah melayani bukan untuk dilayani. Saya juga harus belajar merelakan dan memahami situasi yang mewajibkan suami untuk mendahulukan pelaksanaan tugasnya. terima kasih. terima kasih.